Bahwasannya, semua amal ibadah, kalau kita lakukan dengan riak, maka tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kalau kita lakukan dengan sombong, tidak akan diterima oleh Allah SWT. Tapi kalau salawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita ikhlas, tidak ikhlas, kita mau baca dengan riak, kita mau baca dengan ujub, kita mau baca dengan kesombongan, tetap diterima oleh Allah SWT. Supaya apa? Supaya ada di antara amal ibadahnya umatnya Nabi Muhammad yang pasti diterima. Apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena memang jangan kita berspekulasi ya, kadang ada yang berkata begini, ya sudah bib, kalau begitu saya mau baca salawat, saya juga bermaksiat. Memang benar, salawat itu bisa mengantisipasi supaya kita tidak terkena azab, karena salawat pasti diterima. Kalau sudah salawat pasti diterima, berarti sesuai dengan sabar Nabi Muhammad SAW, jazaul hasana hasanatun padahal. Jadi balasan pada suatu kebaikan, kebaikan selanjutnya.